Bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Luras. Ada yang ngomong Presiden, dipilih tiga periode itu ada tiga periode saya. Satu, ingin menangkap muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Yang ketiga, ingin menjuru muka. Lama tak bersuara, PDI Perjuangan kini mulai terbuka. Pasca Gibran Raka Buming Raka menyebrang menjadi baca wapres Prabowo, PDIP merasa ditinggalkan keluarga Jokowi. Seakan tak terima setelah memberikan segalanya, PDI Perjuangan membeberkan asal-muasal persoalan yang sedang dihadapi. Apakah benar masalah bermula saat Pak Lurah meminta memperpanjang masa jabatannya Presiden menjadi tiga periode, namun ditolak oleh PDI Perjuangan? Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Adian Napitupulu, menjadi yang pertama menjawab persoalan ini. Adian membeberkan bahwa keregangan hubungan PDIP dengan Jokowi ini berawal dari penolakan permintaan masa jabatan Presiden tiga periode. Menurut Adian, PDI Perjuangan menolak permintaan tersebut karena tidak ingin menghianati konstitusi dan ingin menjaga bangsa. Tetapi, Adian juga turut menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDI Perjuangan. Padahal menurutnya, Partai Banteng Moncong Putih itu sudah memberikan segalanya untuk Jokowi dan keluarga. Mulai dari menjadi wali kota Surakarta dua periode, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta dan Presiden untuk dua kali. Apa yang dinyatakan oleh Adian Napitupulu ini dibenarkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sekjen PDIP ini bahkan menyebut bahwa isu jabatan Presiden tiga periode pernah didorong oleh sejumlah menteri. Bahkan, Ketua Umum Partai Politik atas arahan seseorang yang disebut sebagai Pak Lurah. Hasto tak mengungkap siapa sosok yang dimaksud Pak Lurah ini. Namun menurutnya, sikap sejumlah menteri kabinet yang mendukung wacana tersebut kala itu juga atas izin Pak Lurah. Atas kesaksiannya, Hasto bahkan berani mempertanggungjawabkan secara politik hukum di hadapan Tuhan dan rakyat Indonesia. Muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap Ketua Umum Partai, beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Nah kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross-check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang mengkuasai di hadapan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada. Mencuatnya isu permintaan tiga periode nyatanya memunculkan pandangan yang berbeda di tubuh internal petinggi PDI Perjuangan. Jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto berani bersumpah terkait adanya permintaan dari Pak Lurah, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani malah menepis permintaan itu. Puan menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah meminta untuk masa jabatannya diperpanjang menjadi tiga periode. Puan juga menjelaskan tidak ada aturan yang menguatkan masa jabatan presiden diperpanjang atau dibuat menjadi tiga periode saat itu. Sehingga PDIP pun menentukan sikap untuk menolak usulan tersebut. Mulai dari Bumega menolak perpanjangan masa presiden, artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan tiga periode enggak? Tapi PDIP menolaknya. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah dua kali, lima kali dua kali, sepuluh tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa. Kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode. Tapi benar Pak Jokowi pernah datang ke Mbak Bumega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, enggak pernah. Setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode. Mengungkit isu permintaan tiga periode di tengah hengkangnya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto, Stasus Mensesnek Valdomaldini menyebut ada upaya pembusukan terhadap Presiden Jokowi. Menurut Valdo, ada upaya penyerangan terhadap Presiden Jokowi dibalik mencuatnya isu permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode. Apalagi ini diungkit menjelang Pilpres 2024, di mana keluarga Jokowi sudah berada di kubu berseberangan, kubu Prabowo Subianto. Aneh juga, kami kira isu ini diungkit kembali. Ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap karakter Bapak Presiden Jokowi Dodong, tapi ada juga yang menghormati pilihan-pilihan politik yang dipilih oleh Bapak Presiden dan juga keluarga Pak Jokowi. Perang dua kelompok ini semakin terbuka. Menurut saya, cerita tolak permintaan tiga periode bisa dikarang-karang Pak Jokowi tidak baper soal politik, lawan tarungnya saja dirangkul oleh beliau. Apalagi diduduhkan isu seperti yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya seperti isu ini. Karena kembali ramai dan sedikit membuat gaduh di masyarakat, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun turut angkat bicara. Ia menyayangkan adanya isu lama yang kembali dimainkan karena bisa memperkeruh suasana jelang Pilpres 2024. Menurut Bahlil, dirinya lah yang pertama kali mencetuskan usulan penundaan pemilu. Jadi menurutnya, tak perlu ada yang disalahkan. Bahlil menambahkan pernyataan itu dicetuskan ketika masa pandemi COVID-19 dan tidak ada maksud dan niatan lain karena kondisi ekonomi saat itu sedang mengalami penurunan. Saya nggak tahu yang big data ya, tapi awal mulanya sumber informasi itu saya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa isu itu pertama saya. Jadi jangan dikaitkan ke yang lain-lain. Bahwa kalau ada pimpinan partai politik yang menyetujui isu itu, mungkin aja pandangannya benar. Tapi saya katakan bahwa kalau mau dipersoalkan itu lagi, berarti isu itu sumbernya dari saya. Tak hanya dari kalangan eksekutif seiring dengan usulan tiga periode jabatan presiden, kalangan legislatif juga mengusulkan permintaan adanya penundaan pemilu. Salah satunya adalah Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar. Pada 2022 lalu, Cak Imin beberapa kali melontarkan pernyataan terkait isu itu. Bahkan setelah melempar wacana menunda pemilu ke publik, ia juga berupaya untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik. Cak Imin pun menjelaskan alasannya. Yakni, masih dalam masa pandemi yang dikhawatirkan bisa memunculkan konflik, serta Indonesia yang masih dalam tahap pemulihan ekonomi. Pemilu itu juga dikhawatirkan muka-muka tidak terjadi. Eksploitasi ancaman konflik lah begitu. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun. Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai dua tahun maksimal kira-kira begitu. Saudara, sebetulnya usulan tiga periode ini sudah dibantah oleh Presiden Jokowi Dodo saat pertama kali muncul di tahun 2019 lalu. Presiden Jokowi Dodo saat itu menegaskan tak setuju dengan usulan masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Jokowi pun merasa curiga, ada pihak yang mengusulkan wacana itu yang justru ingin menjerumuskannya, bahkan menampar mukanya. Jokowi menegaskan sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi. Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamandemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tidak melebar dari persoalan haluan negara. Ada yang ngomong, Presiden dipilih tiga periode, itu ada tiga periode saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja. Sejak pada saya sampaikan. Saudara, hubungan Presiden Jokowi Dodo dengan PDI Perjuangan khususnya dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sempat beberapa kali diisukan renggang. Kedua tokoh ini pun berulang kali membantah isu itu dan menyatakan hubungan mereka baik-baik saja. Elit PDIP menyebut Megawati sangat menyayangi Presiden Jokowi karena dianggap sebagai kadar terbaiknya. Namun, apakah Jokowi juga menyayangi PDIP? Kita lihat saja perkembangan situasi politik nantinya akan seperti apa.